Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Nusantara dimanapun anda berada selamat datang kembali bersama Maman ADJ Channel kali ini admin akan share ke teman-teman semua dalam hal menangani buah timun suri yang kuning ataupun busuk sebelum besar ya kalau bahasa Inggrisnya itu pentilnya ya pentilnya pada kuning yang mana admin share solusinya adalah kita menggunakan bubuk kalsium plus boron yang seperti ini ya oke kalau untuk bubuk kalsiumnya silahkan pakai bubuk kalsium merek apapun boleh ya ini hanya contoh saja yang mana di dalam bubuk kalsium ini sangat tinggi kadar kalsiumnya ya 62,4% ya yang mana kita fokuskan nantinya disini kita tulis bubuk kalsium dapat mencegah buah kuning dan meningkatkan hasil jadi jadi kalau kita bubuk kalsium insyaallah pentil timun suri kita tidak kuning ataupun busuk oke admin akan tunjukkan tanaman admin ada juga yang busuk ya karena memang cuaca saat ini cukup ini ya banyak hujan ya cuaca ekstrim akan admin tunjukkan beberapa tanaman admin yang penculnya busuk oke let's go ini ya jadi seperti ini bertani di musim hujan pentilnya kuning ya mudah-mudahan dengan kita memberikan pupuk kalsium tidak kuning seperti ini ya kita cari lagi yang lainnya ya ini ya seperti ini ini karena kebanyakan hujan ya kita buang saja kita taruh saja disini kita cari lagi yang lain seperti inilah petani ya kita harus terus memantau tanaman kita ya rupanya di depan ada yang kuning kita zoom saja ya seperti ini semoga nanti tidak ada lagi ya pentil-pentil yang seperti ini setelah dipupuk kalsium seperti ini ya oke teman-teman kita tinggal langsung ke pengaplikasiannya ya dengan menggunakan pupuk kalsium selamat menyaksikan pupuk kalsium fungsinya adalah mengatasi penyakit layu kuning lubang-lubang pada tanaman cabai tomat dan buah masak tidak sempurna yang kedua mencegah pertumbuhan timun spora, jamur, jamur, penyakit busuk buah pada cabai, tomat, kubis, dan kentang yang kita fokuskan untuk tanaman timun suri saat ini seperti masalah yang ada pada tanaman admin yaitu untuk ini nih yang terpenting mencegah buah kuning dan meningkatkan hasil ya supaya pentil-pentil yang kuning itu bisa aman ya jadi semoga kedepannya tidak ada lagi pentil yang kuning oke kita langsung ke takarannya seperti ini bentuknya ya bentuknya seperti tepung ini dosisnya 5 sendok ya kawan kita kasih 5 sendok pupuk kalsiumnya ya 1 2 3 4 5 selanjutnya admin kasih perkat seperti biasa admin menggunakan perkat telur saja tidak terbeli ya guys ya dikocok dulu ya biar irit ya guys admin kasih 1 sendok saja ya kita juga gunakan pesticida yang berbahan aktif imidacloprid 25% ya atau 25 WP kita kasih 2 sendok ya untuk 1 tanki ukuran 16 liter kita juga kasih fungisida ya kita juga kasih fungisida ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati